Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 13. Begitulah bohongnya. Memang benar ia pernah, bahkan sering, kekyuliuksan sendirian. Tapi bukan seperti yang dikatakannya itu, melainkan untuk mengambil bagian keuntungannya. Jadi, lalu sekian lama kau biarkan penduduk desa tetap dicengkam ketakutan dan dirugikan oleh para berandal. Bukan begitu, Tejin. Memang kelihatan aku belum bertindak, tapi hanya menunggu peluang yang tepat untuk menumpas mereka sama sekali. Dengan adanya aku di Kim Teng, setidak-tidaknya juga membuat para berandal segan untuk bertindak keterlaluan, mereka cuma mengambil sekedarnya saja. Jadi sekarang ini, Chong Peng anggap mereka belum keterlaluan suara kuitian lu tiba-tiba meninggi. Sampai ada penduduk yang pergi ke Pak Hia untuk mengadu. Xiao Gin Heng menyeringai kecut. Penduduk di sini belum bisa kuajak berpikir untuk memahami keterbatasanku, bisanya mereka cuma mengeluh-uuh, saja. Maunya mereka langsung ku bawa pasukan untuk menggempur kawanan berandal, tanpa mau tahu apa yang ku berhitungkan. Penduduk masih belum bisa berterima kasih juga, dalam keadaanku yang terbatas ini masih berhasil menekan para bandit agar tidak mengambil banyak-banyak. Benar-benar orang-orang yang tak bisa berterima kasih. Kalau Chong Peng merasa kalah kuat, kenapa tidak minta bantuan pasukan dari ibu kota provinsi? Aku cuma merasa belum saatnya merepotkan pihak gubemuran. Aku malah khawatir, kalau kawanan berandal itu dihadapi. Terlalu keras, mereka akan tambah galak dan tambah menyusahkan penduduk. Namun Kero Chong Peng berkompromi dengan kawanan penjahat itu juga kurang betul, akan membuat mereka besar kepala dan semakin berani. Biarpun mereka cuma mengambil satu tahil mereka tidak berhak. Hanya pemerintah yang syah yang berhak menarik pajak. Xiao Gin Heng bungkam, tapi dalam hatinya mengutuk. Beberapa saat lamanya yang kedengaran hanya suara ketoplak-ketoplak 23 ekor kuda yang berderap di pagi sunyi itu. Kemudian jalanan itu bercabang dua. Jalan besar tetap lurus ke depan, sementara sebuah jalan sempit masuk menyusup ke lipatan-lipatan pegunungan Kiu Liyong San yang masih gelap, cahaya matahari baru menyentuh puncak-puncak pegunungan saja. Kata Xiao Gin Heng, Tai Jin, jalan kecil inilah yang menuju ke desa Pek Hinen. Maka rombongan pun berbelok mengikuti jalan kecil itu. Karena sempitnya jalan maka barisam pun dipersempit. Dua-dua berurutan ke belakang. Dengan berlaguh menghormati kedudukan Kui Tian Chu, sengaja Xiao Gin Heng mempersilahkan Kui Tian Chu dan Koh Yan Hang jalan paling depan. Dia sendiri mengambil jarak cukup di belakang mereka, dengan perhitungan kalau nanti terjadi kecelakaan di jembatan, ia tidak usah ikut terjun ke sungai. Semakin dekat ke jembatan, semakin kencang pula debar jantung Xiao Gin Heng. Bagaimanapun juga, orang-orang yang hendak dicelakakannya itu adalah orang-orang penting dari pemerintah pusat di Pak Hia. Kalau sampai dirinya kecipratan kecurigaan sedikit saja, tak terbayangkan kesulitan yang bakal didapatnya. Masih untung kalau bisa minggat dari Kim Teng lalu hidup sebagai buronan. Akhirnya jembatan kayu itu pun nampak di depan. Tanpa prasangka, Kui Tian Chu dan Koh Yan Hang memajukan kudanya memasuki jembatan, sementara gemeruh sungai di bawahnya terdengar gemerasak. Xiao Gin Heng pun mulai bersiap-siap menjalankan peranannya sebagai penolong yang tulus, tetapi gagal. Namun, belum lagi kaki depan kuda Kui Tian Chu dan Koh Yan Hang memasuki jembatan, dari bawah jembatan tiba-tiba terdengar teriakan keras, yang mengatasi suara gemerasak air sungai, Chuan Tuan, tahan! Jangan memasuki jembatan! Jembatan ini bisa roboh karena beberapa tali pengikat tiang jembatan nampaknya telah putus. Mendengar teriakan itu, dengan tangkas Kui Tian Chu dan Koh Yan Hang menarik kuda mereka kuat-kuat, sehingga kuda-kuda itu meringkik. Tapi kedua orang itu menunjukkan ketangkasan membalikan kuda menjauhi jembatan. Dengan sikap waspada, Koh Yan Hang terus berada di dekat Kui Tian Chu, matanya dengan tajam menatap ke segala arah. Kecuali itu, sepuluh orang pengawal Kui Tian Chu. Berlompatan turun dari kuda dengan sigap, lalu dengan senjata-senjata siap di tangan, mereka mengambil posisi melindungi Kui Tian Chu. Bukan saja kesigapan mereka yang mengegumkan, tetapi juga sikap seolah-olah siap mati demi melindungi Kui Tian Chu. Sikap yang kurang lazim kalau hanya melindungi seorang pejabat biasa, biar dari ibu kota sekalipun. Namun begitulah kenyataannya. Xiao Gin Hang bingung dan kaget menghadapi kejadian di luar perhitungan itu. Perangkap maut yang telah disiapkan para berandalki Wuli Yong San itu haruskah kini membazir? Namun Xiao Gin Hang tiba-tiba menghunus pedang, lalu kepada prajurit-prajurit dia pura-pura memerinahkan, lindungi Kui Tai Jin. Dia sendiri mendekati Kui Tian Chu dan bertanya, apakah Tai Jin tidak kurang suatu apa? Dengan wajah tenang, Kui Tian Chu menjawab, kita berhenti dulu. Xiao Chong Peng. Coba kau panggil orang yang berteriak dari bawah jembatan tadi. Baik, Tai Jin, sahut Xiao Gin Hang. Lalu kepada prajurit-prajuritnya dia meneruskan perintah, temukan orang itu. Prajurit-prajurit lalu berlarian, dan kemudian dengan amat hati-hati menuruni tebing sungai yang curam itu. Tak lama kemudian, dari bawah tebing terdengar suara para prajurit, Chong Peng, sudah diketemukan. Seret kemari teriak Xiao Gin Hang. Tak terasa, dalam perintahnya itu terkandung rasa marah dan benci kepada orang yang berteriak itu karena orang itulah yang telah menggagalkan rencana. Selain itu, juga rasa cemas, berbahaya atau tidakkah orang itu? Dari bawah tebing itu muncul para prajurit yang menggiring seorang pemuda bertubuh tegap, bajunya dirangkapi rompi bulu binatang, kepalanya memakai topi bulu pula. Itulah dandanan khas orang-orang dari daerah Liao Hang di timur laut, daerah yang hampir sepanjang tahun tertutup salju. Menilik rambutnya yang basah, agaknya dia baru saja membasahi kepala dan wajahnya di sungai itu. Apakah kau tidak bisa jalan lebih cepat bentak Xiao Gin Hang sengit, dari atas tebing? Namun Kui Tian Chu berkata, bersikaplah baik, Chong Peng. Seandainya yang dikatakan orang itu benar, maka peringatannya tadi berarti telah menyelamatkan kita semua. Oh, ya, ya, baiklah, Tai Jin, sahut Xiao Gin Hang agak gugup. Sikapku yang tak terkendali tadi karena aku belum benar-benar bebas dari rasa kaget, mengingat betapa berat tanggung jawabku atas keselamatan Tai Jin. Sementara itu, pemuda itu telah tiba di hadapan Kui Tian Chu sekalian, maka terlihat semakin jelas usianya yang mungkin lebih tua setahun-dua tahun dari Kui Tian Chu. Barang yang dibawanya cuma sebuah bungkusan yang digendongnya, dan tak terlihat ia membawa senjata. Sobat, kau sedang berhadapan dengan Kui Tai Jin, pejabat tinggi dari ibu kota, Xiao Geng. Hang ganti haluan untuk menjilat Kui Tian Chu. Bersikaplah yang lebih hormat. Oh, maafkan aku, Cuan Tuan. Lalu pemuda itu membungkuk hormat dalam-dalam, dalam ucapannya terdengar logat lia otongnya, namun tidak terlalu tajam. Teriakanku tadi hanya bermaksud mencegah agar Cuan Tuan tidak mendapat selaka, tanpa bermaksud kurang sopan atau mengganggu Cuan Tuan. Kui Tian Chu tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Sobat. Kami justru berterima kasih kepadamu. Menilik logat bicaramu, kau berasal dari Provinsi Timur Laut bukan? Benar. Aku lahir dan dibesarkan di Pegunungan Tiang Pek San, sebagai pemburu binatang dan penggali jin som, nama Kuan Lui. Dari mana kau tahu jembatan itu kurang aman untuk dilewati, padahal masih nampak kokoh dan sudah bertahun-tahun tak ada masalah tanya Xiao Gin Heng. Biasanya orang awam kalau berhadapan dengan pejabat-pejabat tinggi akan gugup. Namun ketenangan Wan Lui mengherankan Kui Tian Chu dan lain-lainnya. Jawabannya tenang, lancar, tanpa gugup. Cuan Tuan, kalau dilihat dari sini memaik jembatan itu nampaknya tidak apa-apa. Tapi ketika tadi aku turun untuk mencuci muka, tak sengaja kulihat ada beberapa tali pembebati yang jembatan yang putus. Lalu aku bermaksud memancangkan tulisan di kedua mulut jembatan agar orang yang melewari berhati-hati. Ketika aku dengar derap kuda rombongan Tuan-Tuan, semakin dekat, aku menjadi panik. Terpaksa aku berteriak saja dari bawah. Maaf, kalau dianggap kurang sopan. Dingin suara Xiao Gin Heng, kami sedang melakukan suatu urusan penting. Jadi ya maaf saja kalau tidak bisa mempercayai mu bulat-bulat. Kami akan lewat terus. Silahkan, Kui Tai Jin. Dingin suaranya ketika bicara dengan Wan Lui, tapi hangat dan menjilat ketika bicara kepada Kui Tian Chu. Tetapi Kui Tian Hang justru menjegah perjalanan bisa dilanjutkan atau tidak, tergantung hasil pemeriksaanku ke bawah jembatan. Habis berkata demikian, dengan gerak yang lincah Kui Tian Hang telah meluncur ke bawah tebing. Xiao Gin Herge menjadi cemas, bagaimana kalau sampai Kui Tian Hang menemukan bekas-bekas kesengajaan tindakan para berandal Kui Liyong San. Tentu dirinya akan tersudut, kalau sampai orang-orang Pak Hia itu marah dan memaksa dirinya agar melawan kawanan Kui Liyong San yang selama ini sudah menjadi temannya. Maka dia pun ikut turun ke bawah, biarpun tubuhnya yang gemuk itu menimbulkan kerepotan yang lumayan besar. Di kolong jembatan, memang terlihat tali-tali pengikat tiang jembatan banyak yang diputuskan, dengan meninggalkan bekas-bekas bacokan yang kasar dan masih baru. Benar-benar kerja yang ceroboh kutuk Xiao Gin Hang dalam harinya. Kenapa tali ini tidak dirapuhkan dengan air belerang atau dengan sudutan api kecil? Ini pasti dihantam dengan kampak atau golok. Pantas talinya kelihatan kedodoran dan terlihat menyolok mata. Rencana Inky Liyong memang bagus, tapi pelaksanaannya lah yang goblok. Paman Koh. Sian Chong Peng. Sudah selesai memeriksa atau belum teriak Kui Tiao Chu dari atas tebing? Koh Hian Hang menjawab ke atas. Sudah. Kelihatannya memang ada kesengajaan hendak mencelakakan kita. Memang ada kesengajaan, tapi belum tentu kita yang ditujunya Xiao Giei. Heng ikut menjawab, tapi mencoba mengaburkan masalah. Sebab di pegunungan ini ada banyak kelompok bandit, dan satu sama lain memang sering bermusuhan. Berbahaya untuk dilewati atau tidak? Tanya Kui Tian Chu pula. Koh Hian Hang yang menjawab. Sebaiknya kembali ke Kim Teng dulu. Xiao Ya, Chuan Muda. Tak bisa dilewati. Kui Tian Chu nampak kesal karena perjalanannya batal. Geram ia menatap ke puncak-puncak pegunungan Kiu Liyong San, namun akhirnya berkata juga. Kembali. Xiao Gin Heng dan Koh Hian Hang pun kembali merayap ke atas tebing. Xiao Gin Hang susah puyuh mengangkut tubuhnya yang kegemukan karena jarang latihan silat itu, naik sejengkal demi sejengkal dengan mencucurkan banyak keringat. Sedangkan Koh Hian Hang yang sudah ubanan itu justru melesat seringan seekor burung, dalam waktu dua detik sudah tiba di atas tebing. Sementara itu, tanya Kui Tian Chu kepada Wan Lui, Wan Heng, sukakah kau mampir ke Kim Teng bersamaku, agar kita bisa lebih saling mengenal dan mempererat persahabatan. Beberapa saat Wan Lui ragu-ragu menyambut ajakan itu. Kui Tian Chu nampaknya adalah seorang yang berpangkat tinggi di Pak Hia, biarpun amat ramah, namun kesan Wan Lui tentang seorang pemesar. Masih dibayangi oleh kesannya melihat tingkah lakuni kenggiau di kota Tian Liu dulu. Sewenang-wenang karena itulah ia khawatir, jangan-jangan Kui Tian Chu juga sebenarnya macam itu, biarpun kelihatan ramah. Namun sebuah pikiran lain memasuk benaknya. Jauh-jauh ia meninggalkan Liao Tong masuk ke Tiong Goan Ui untuk mencari gurunya, Pak Kiong Leong. Tiong Goan begitu luas, bagaimana bisa menemukan gurunya itu kalau tidak ada petunjuk sama sekali? Lalu Wan Lui ingat bahwa Pak Kiong Leong pernah menjadi seorang panglima kerajaan, maka kemungkinan bisa mencari petunjuk dari Kui Tian Chu, biarpun bicaranya harus hati-hati, karena gurunya itu kabarnya sudah menjadi buronan. Karena itulah setelah berpikir-pikir beberapa saat, Wan Lui kemudian mengangguk, baiklah, Tai Jin, kalau Tai Jin merasa hina berjalan dengan anak gunung ini. Silahkan Tai Jin menunggang kuda, biar aku berjalan saja. Tidak, aku mau kita menjadi sahabat yang sederajat, Wan Heng, kata Kui Tian Chu. Seperti Wan Lui berkesan baik terhadapnya yang berkedudukan tinggi namun ramah, sebaliknya Kui Tian Chu terhadap Wan Lui juga berkesan baik, samar-samar Kui Tian Chu merasakan bahwa dibalik penampilan Wan Lui yang begitu sepele, tersembunyi kepribadian besar yang menarik. Hi, pengawal. Tolong bawakan seekor kuda kemari buat sahabatku ini. Nanti yang meminjamkan kudanya, bisa membonceng temannya. Menghadapi sikap bersahabat demikian hangat, Wan Lui tak merasa perlu berbasah-basi lagi. Begitu kuda pinjamannya tersedia, ia langsung melompat menaikinya. Demikianlah, rombongan itu kemudian berbalik ke kota Kim Teng, karena dianggap terlalu berbahaya melewati jembatan yang sudah cacat itu. Sebelum pergi, Kui Tian Chu memerintahkan orang-orangnya untuk sama sekali merobohkan jembatan itu, alasannya agar jangan ada orang yang melewatinya dan akhirnya malah celaka. Semuanya itu tak lepas dari pandangan Ho Tong Peng dan Goh Kun yang mengintai dari seberang sungai dengan perasaan geram dan kecewa. Gagal, kata Goh Kun sambil mengepal-ngepalkan tinju. Harusnya Kui Tian Chu dan Koh Hian Hang saat ini sudah terseret arus dan dihempas-hempaskan ke tebing-tebing berbatu tajam itu. Seperti biasa, Hang Tong Peng mengeluarkan usulnya yang ketolol-tololan, mumpung rombongan itu belum keluar dari jalan pegunungan, bagaimana kalau kita hadang dan bunuh utusan dari pak hiyah itu? Semte, kapan kau mau belajar menggunakan otakmu? Kalau utusan itu dibunuh, tak lama lagi pasti pegunungan ini akan dibanjiri tentara kerajaan yang takkan mampu kita hadapi. Xiao Gin Heng sendiri biarpun selama ini bekerja sama dengan kita, tapi kalau kedudukannya terancam oleh pemecatan dari pusat, orang macam dia pasti takkan segan-segan berbalik menghantam kita. Demi mencari muka terhadap pemerintah pusat. Jadi bagaimana sekarang? Jangan tanya aku. Lebih baik kita pulang dulu untuk berunding dengan Toa Ko In Kiuliong. Dia banyak akalnya. Toa Ko In Kiuliong punya ilmu begitu tinggi, sampai kita bertiga pernah dikalahkannya sendiri. Kenapa dia tidak keluar sendiri untuk menyambar nyawa orang-orang pak hiyah itu? Kan gampang? Harusnya. Harusnya-harusnya gundulmu itu. Ayo pulang. Sementara itu, Xiao Gin Heng yang berjalan bersama Kui Tian Chu itu tidak kalah kecewanya. Ia takkan bisa tidur nyenyak dan makan enak sebelum utusan-utusan pak hiyah yang tidak bisa diajak damai itu lenyap nyawanya. Namun dia masih agak lega karena dirinya agaknya belum dicurigai. Nanti malam aku harus menemui para pimpinan Kiuliong San itu untuk merundingkan tindakan-tindakan baru, rencannya dalam hati. Tanda bintang. Makin banyak saling bicara, baik Kui Tian Chu maupun Wan Lui sama-sama menemukan kesan yang menyenangkan. Kui Tian Chu memang banyak punya pengawal yang menemani perjalanannya. Tapi mereka bukan teman, hanya bawahan yang bersikap terus-menerus resmi dan cuma mengiakan semua perintahnya, sehingga Kui Tian Chu malahan merasa terpencil. Ingin bercanda dan tertawa bebas, tak ada yang berani menanggapinya bersungguh-sungguh. Kini setelah berteman dengan Wan Lui barulah Kui Tian Chu merasa mendapat sahabat yang benar-benar sahabat, bukan bawahan atau orang yang sekedar mau menjilat. Namun timbul juga kekhawatirannya kalau kelakuan Lui tahu siapa sebenarnya dirinya, masih kan Wan Lui berani bersikap sebagai teman yang bebas dan sederajat? Jangan! Jangan dia akan kehilangan teman, dan ketambahan orang yang dengan resmi terus-terusan membungkuk hormat kepadanya. Mudah-mudahan kepribadiannya cukup kuat dan tidak silau kepadaku, biarpun kelak setelah dia mengetahui siapa diriku, Kui Tian Chu dalam hatinya. Malam itu, di salah satu ruangan dari gedung Chong Penghu, kediaman resmi dari Xiao Gim Heng di Kim Teng, nampak Kui Tian Chu dan Wan Lui tengah duduk santai. Bercakap-cakap sampai jauh malam sambil minum-minum arak biarpun tidak sampai mabuk. Sengaja Kui Tian Chu menyuruh pengawal-pengawalnya menjauh di luar, agar suasana persahabatan yang akrab itu tidak terganggu oleh pengawal-pengawal yang berwajah angker, kaku dan bersikap rusmi itu. Di luar, langit yang berwarna biru gelap hanya dihiasi sepotong bulan sabit yang tipis bercahaya pucat lemat, angin malam terasa dingin mengiris kulit, tapi hangatnya arak masih sanggup menandingi cuaca malam tak bersahabat itu. Di kota-kota lain yang seukuran dengan Kim Teng ini, di malam hari pun biasanya masih terdengar suara manusia di jalanan, kata Wan Liu mengomentari suasana itu. Tapi Kim Teng ini lain, apakah karena berandal-berandai Kiu Lyong San cukup terasa di kota ini? Bukan, jawab Kui Tian Chu sambil memainkan-mainkan cawan araknya yang baru saja ditenggah isinya. Sudah beberapa hari aku tinggal di sini. Malam-malam sebelumnya juga tidak sesepi ini, terutama di tempat-tempat seperti warung arak atau tempat-tempat judi dan pelesiran, tapi malam ini memang agak khusus. Apa khususnya, Kui Heng? Karena sekarang ini tanggal 15 bulan 7. Loh, apa bedanya tanggal 5 beias bulan 7 dengan hari-hari lainnya tanya Wan Lui Heran? Wan Heng, tidak aneh kalau kau belum tahu kepercayaan di wilayah Tionggoan ini, karena kau berasal dari Liao Tong yang kepercayaannya berbeda. Menurut kepercayaan orang-orang hon tanggal ini adalah saatnya para dewa melepaskan arwah-arwah penasaran yang terbelanggu. Banyak di antara arwah itu tak punya lagi sanak keluarga sehingga mereka kelaparan karena tak mendapat sesajian. Nah, arwah-arwah inilah yang menurut kepercayaan bergentayangan dan sering mengganggu. Karena itulah orang-orang tidak berani berada di luar rumah, takut mendapat gangguan arwah-arwah kelaparan itu. Ah, menyeramkan sekali, desah Wan Lui. Dan seolah untuk memperkuat pernyataan itu, dari kejauhan terdengar suara anjing melolong panjang, menggidikan bulu tengkuk. Kata orang tua, anjing-anjing itu sedang melihat lewatnya makhluk-makhluk halus. Kui Tiancu menuangkan lagi secawan arak, dan sambil menatap kalung kayu berbentuk salib yang tergantung di leher Wan Lui. Biasanya kalung itu tidak kelihatan, namun ketika Wan Lui membuka kancing bajunya, kalung itu jadi kelihatan oleh Kui Tiancu. Saudarawan, agaknya kau penganut agama baru itu. Ah, agama itu dibilang baru sebenarnya juga tidak. Masuknya ke negeri ini sudah berabad-abad, hanya tersebarnya tidak meluas. Bukankah Kaisar Tong Siu Chong dari dinasti Tong, seribu tahun yang lalu juga sudah memeluk agama salib ini? Biarpun yang dianutnya dari sekte Tachin yang berbeda dengan sekte Ku, namun dasarnya sama saja. Begitu juga banyak panglima bawahan jengis kan yang beragama sama, dan sampai sekarang masih ada peninggalan, biara Yansin di luar kota Tengkong. Kui Tiancu mengangguk-angguk pengetahuan apa saja memang menarik minatnya, ia percaya makin banyak pengetahuannya akan makin bijaksanalahkelah kalau tanggung jawab maha berat itu sudah dipikulnya. Kini didengarkannya Wan Lui bercerita tentang agama salib itu, yang biarpun hanya sedikit pengikutnya namun termasuk agama kuno, di benua barat bahkan kabarnya menjadi agama hampir seluruh rakyatnya. Memang dalam catatan sejarah disebutkan Tong Siu Chong memeluk agama ini. Apakah sama dengan yang kawan nut, Wan Heng? Dalam tiap agama tentu ada aliran-aliran, biasanya karena perbedaan penafsiran ajaran pokok. Dalam agama kami pun demikian. Sekte Tachin datang dari Syria, masuk ke negeri ini kira-kira 1500 tahun yang lalu. Sedang yang kawan nut ini sama dengan orang-orang Portugis di Makau itu. Yang suka begini Kui Tian Chu bertanya sambil menyentuhkan jari-jarinya ke tengah jidat, dada, pundak kiri lalu pundak kanan. Yah, Wan Lui tersenyum. Itu pun bukan baru. Dibawa oleh orang-orang bule itu. Di jaman Kaisar Beng Siu Cheng dari dinasti Beng Agama itu sudah tersebar di pantai timur. Lalu bagaimana pandanganmu tentang kepercayaan arwah-arwah kelaparan itu? Aku tidak berhak melihat keyakinan orang lain dengan ukuran-ukuran keyakinanku sendiri. Selain tidak adil juga bisa menimbulkan sakit hati orang lain, sahut Wan Lui. Tidak adil dan menyakiti hati itulah yang terlarang dalam agamaku. Bagaimana Wan Heng bisa sampai menganut agama itu, padahal Liao Tong jauh tempatnya dari Makau, sarang orang-orang Portugis itu? Agama itu diseberangkan dari Nagasaki di Jepang oleh pendekta-pendekta Portugis, lebih dulu ke Tiausian, lalu sampai ke Liao Tong. Kui Tiancu nampaknya puas mendengar jawatan bijaksana Wan Lui tentang menilai keyakinan orang lain itu, sekaligus heran juga bahwa sahabat barunya yang mengaku di Tianpeksan cuma sebagai pemburu dan penggali ginseng itu bisa mengeluarkan kata kera demikian. Sementara itu, dari jauh kembali terdengar anjing melolong panjang. Nampaknya benar-benar ada setan lewat, kata Kui Tiancu sambil tertawa. Mungkiri saja, sahut Wan Lui. Dalam kitab suci agamaku, makhluk-makhluk tak terlihat macam itu memang dicatat juga, disebut dengari Tiankun, tentara langit. Mereka lah malaikat-malaikat yang ingin disembah seperti Tian sendiri. Suatu keyakinan, pelaksananya di dua tempat bisa berbeda. Biarpun sama-sama bangsa Han, menyambut tanggal 15 bulan 7 ini di Kengpak, utara Sungai Besar, sini dan di Kenglem, selatan Sungai Besar, sana, sungguh berbeda sekali. Di sini mencengkam menakutkan di Kenglem sana justru menimbulkan suasana pesta meriah. Loh, kok bisa begitu? Ya memang begitu, sudah berabad-abad berjalan begitu tanpa ada yang mempertanyakannya. Di Kenglem, malam ini justru orang-orang beramai-ramai keluar rumah untuk menuju tempat-tempat berair seperti sungai atau danau, untuk mengadakan. Pesta Lentera Setelah setiap keluarga bersembah yang di rumah masing-masing untuk arwah keluarga mereka sendiri, lalu mereka melepaskan lentera-lentera terapung dalam berbagai bentuk, berkerangka bambu berkulit kertas, diberi lilin dan sesajian. Katanya untuk menghibur arwah-arwah yang sudah tak bersanak keluarga tapi agar tidak mengganggu yang masih hidup, sungguh menarik. Ya, jauh dari suasana menyeramkan seperti di sini. Bahkan kemudian keindah lampu lentera-lentera terapung itu diperlombakan, dinilai siapakah yang paling bagus membuatnya. Sayang, aku hanya mendengar cerita orang dan belum melihat sendiri. Wan Lui mengangguk-angguk. Untuk tujuan yang sama memang bisa ditempuh kerok yang berbeda. Memandang satu masalah, sudut pandangan pun bisa berbeda sehingga mendapat kesan yang berbeda pula. Di sini menakutkan, di sana malah suasana pesta. Kedua sahabat baru itu bercakap-cakap terus dengan santai. Karena memang tak ada pokok. Pembicaraan tertentu, maka yang diomongkan juga ngalir ngidul dengan bebas, apa saja yang menarik hati. Pengah mereka bicara asyik, tiba-tiba kuping Wan Lui yang tajam dengar di halaman luar seperti ada suara tubuh yang reboh, namun begitu perlahan sehingga hampir tak terdengar. Sikap santai Wan Lui tiba-tiba lenyap, diganti dengari sikap waspada. Seandainya ia seekor serigala, tentu kupingnya sudah berdiri saat itu. Desisnya. Kui Heng, di luar nampaknya ada yang tidak beres. Kui Tian Chu agaknya amat mengandalkan pengawal-pengawalnya, terutama si jenggot kambing Koh Yan Hang yang lihai silatnya. Maka sikapnya tenang-tenang saja, tidak setegang Wan Lui. Di luar ada pamarkoh dan pengawal-pengawalku yang lain. Jangan khawatir Wan Heng. Baru saja selesai kata-kata Kui Tian Chu, di luar ruangan terdengar suara langkah bergegas. Lalu pintu ruangan didorong dari luar tanpa diketuk lebih dulu. Dan Masukiah Koh Yan. Kedua sahabat baru itu bercakap-cakap terus dengan santai. Karena memang tak ada pokok pembicaraan tertentu, maka yang diomongkan. Juga ngalir ngidul dengan bebas, apa saja yang menarik hati. Hang dengan sikap mergerankan, biasanya ia bersikap hormat dan kalau mau masuk mengetuk pintu lebih dulu. Kali ini langsung menyerobot, wajahnya tegang, malah tangannya sudah menggenggam pedang telanjang. Namun demi melihat Kui Tian Chu masih tak kurang suatu apa di ruangan itu, ketegangannya pun mengendor. Pedangnya diturunkan sehingga ujungnya menyentuh lantai. Ada apa, pamarkoh tanya Kui Tian Chu heran. Syukurlah Siowya tidak kurang suatu apapun, jawaban yang melenceng dari pertanyaannya itu cukup mengherankan, sekaligus juga memperlihatkan kecemasannya. Loh, memangnya ada apa? Koh Yan Hang berterus terang agar cuan mudanya itu waspada. Siowya, dua pengawal kita di halaman belakang telah dibunuh, entah oleh siapa. Kui Tian Chu maupun Wan Lui sama-sama terkejut. Maklumlah, pengawal-pengawal Kui. Tian Chu itu bukan orang sembelarangan seandainya terbunuh pun, paling tidak akan didahului suara perkelahian tanda perlawanannya. Namun sekali ini tanpa terdengar suara yang berarti, tahu-tahu dua orang sudah terbunuh. Bagaimana dengan pengawal-pengawal lain? Demi keselamatan Siowya dan juga keselamatan mereka sendiri, aku sudah menyuruh mereka berada di luar ruangan ini, tidak jauh dari pintu. Maafkan kalau aku melancangi perintah Siowya. Dari depan pintu ruangan ini, kedua halaman samping bisa diawasi dengan baik. Kui Tian Chu lalu bangkit mengambil pedangnya di dinding untuk digantungkan di pinggangnya sendiri. Sedangkan Wan Lui berkata, Kui Heng, karena aku kalau bepergian tidak pernah membawa senjata, bisakah aku dipinjami sebatang pedang? Permintaan itu agaknya mengherankan Kui Tian Chu. Wan Heng, jadi kau juga pernah mempelajari silat? Baru sekarang aku tahu. Sebelum WTN Lui menjawab, Koh Yan Hang sudah mendahului menjawab tanpa menyembunyikan sikap curiganya. Jadi Wan Heng baru tahu sekarang kalau Wan Heng ini seorang pesilat tangguh. Kalau aku, sejak di jembetan sungai Pek Hai Kang itu sudah menduga kalau Wan Heng seorang pesilat yang menyembunyikan maksud tertentu. Semenjak Wan Lui menjadi sahabat Kui Tian Chu, Koh Yan Hang senantiasa menunjukkan sikap ramah dan hormat kepada Wan Lui, biarpun tetap menjaga jarak. Namun kini setelah matinya dua pengawal secara tak terduga, dia mulai curiga kepada Wan Lui. Kata-katanya tajam, tanpa terdeng aling-aling dia menuduh Wan Lui. Kui Tian Chu paham benar, sikap Koh Yan Hang itu tidak bertandasan atau iri, melainkan semata metu karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Sedang Wan Lui pun merasa tidak enak. Untuk membersihkan diri dari kecurigaan, ia segera melangkah keluar sambil berkata, Koh Yan Seng, jaga baik-baik Kui Heng di ruangan ini. Biar aku mencoba menemukan siapa orangnya yang berniat jahat ini. Koh Yan Hang mengangguk canggung. Namun baginya malah kebetulan kalau bisa mendampingi tuan mudanya ini, dan melindunginya secara langsung. Ketika itu Wan Lui sudah sampai ke halaman. Malam gelap dan angin bertiup kencang, lolong anjing liar semakin sering terdengar di kejauhan. Seng rembulan yang tadinya nampak, kini tiba-tiba dikerudungi awan hitam dan tebal. Biarpun suasana seperti ini cukup menakutkan, tapi mestinya ya biasa saja dan sudah sering dialami Wan Lui. Hanya, kali ini naluri tajam Wan Lui merasakan ada sesuatu yang ganjil, bahkan cenderung gaib. Matanya seolah diusap rasa kantuk yang makin lama makin berat. Sesaat Wan Lui berdiri mematung, menghimpun semangatnya untuk memper. Tahankan diri terhadap serangan yang lebih bersifat kejiwaan daripada fisik itu ketika tubuhnya terasa hangat di aliri tenaga saktinya, dia bebas dari rasa kantuk itu, lalu berseru, sobat-sobat pengawal. Dari sudut-sudut gelap halaman itu, atau dari balik pepohonan, terdengar jawaban-jawaban pelan bernada rendah, lalu bermunculanlah sisa delapan pengawal Kui Tian Chu. Anehnya, kalau siang tadi mereka masih kelihatan sigap penuh semangat, kini mereka nampak loyo dan amat mengantuk, seolah telah minum obat tidur berlebihan. Terkesiaplah Wan Lui melihat itu. Di mana para prajurit pengawal Chong Penghu? Bukankah mereka seharusnya berjaga di bagian luar juga tanya Wan Lui? Kenapa tak kelihatan batang hidungnya seorang pun, atau terdengar suara mereka? Mereka tidur semua, salah seorang pengawal Kui Tian Chu menjawat sambil menguap lebar-lebar, tubuhnya mendoyong perlahan ke samping hendak roboh, tapi dengan geragapan ia segera menegahkan tubuhnya. Kembali. Biarpun nampak konyol, tapi setidaknya mereka menunjukkan kelebihan dari prajurit-prajuritnya Xiao Gin Heng di bagian luarnya. Pengawal-pengawal Kui Tian Chu itu agaknya masih nampak tetap bertahan biarpun dengan susah payah. Tapi Wan Lui sudah cukup menyadari betapa gawatnya keadaan. Saudara-saudara, bertahanlah dan berjaga di sini bersama Koh Sian Seng. Tolong aku dipinjami satu pedang kalian. Salah seorang pengawal mengulurkan pedangnya. Begitu menerima senjata itu, tubuh Wan Lui langsung melesat ke atas atap bagaikan seekor burung. Sejenak ia berdiri di atas genteng, pandangan tajam dari seorang pemburu binatang malam disapukannya ke segala arah. Kegelapan yang pekat dan merata menyungkup kota Kim Teng. Pucuk-pucuk atap rumah-rumah kelihatan kabur, hampir berbaur dengan warna cakrawala hitam kelam. Tiba-tiba angin yang dingin mengiris kulit seolah berhembus mengelusnya, Wan Lui menggigil sebentar, namun bukan karena takut, meskipun sempat pula ia berpikir, barangkali barusan ada arwah kelaparan lewat di sebelahku. Ketika pandangannya tertuju ke suatu arah, tiba-tiba dilihatnya kejauhan ada nyala api yang hanya sekejap lalu padam. Wan Lui heran, sebab cahaya api itu nampaknya ada di atas rumah ada orang mau memasang lenterakah. Tapi kenapa di atas rumah? Atau-atau? Bukankah malam ini tanggal 15 bulan 7? Ah, persetan. Coba kulihat bagaimana tampangnya arwah kelaparan itu, pikir Wan Lui. Terdorong kuat oleh rasa ingin tahu yang mengalahkan rasa takut, ia bermaksud mendekat untuk menyelidiki. Tapi ia tidak mau gegabah, ia tidak mendekat langsung dengan ilmu meringankan tubuhnya, melainkan merunduk ringan bagaikan seekor kucing, di balik bayang-bayangan atap. Setelah dekat dan memperhatikan lebih cermat, tercenganglah ia. Nampak seorang yang berpakaian imam, duduk di atas atap. Rambutnya yang mestinya digelung, kini diurai lepas. Di tangannya ada bendera segitiga kecil warna hitam, yang di kalangan penganut ilmu gaib bisa dipanggil Hong Hun Ki, katanya bendera pemanggil langin dan mega. Tiap kali bendera itu akibat kibarkannya ke segala arah, seperti seorang jenderal memimpin pasukannya pertempuran. Sambil bibirnya komat kamit menggumamkan mantra. Wan Lui segera merasakan akibat dan tingkah imam itu. Tiba kibasan benderanya delapan kali, terasa hawa yang membuat mengantuk itu meningkat selapis demi selapis. Lalu dilihatnya imam itu mengeluarkan sehelai kertas kuning yang biasa disebut hu, kertas jimat, dijepit dengan dua jarinya, dikibaskan dan hu itu menyala sendiri tanpa disulut dan jadi abu. Berbarengan dengan bertiupnya angin keras entah dari mana dan juga mega hitam di langit yang juga entah dari mana. Maka teringatlah Wan Lui akan cerita orang, bahwa di pedalaman Tionggoan ada kaum yang disebut Pek Lian Kau, agama teratai putih, yang gemar main-main dengan ilmu gaib. Secara politis golongan ini dilarang berkembang oleh pemerintah Manchu, sebab kabarnya golongan ini berniat membangkitkan kembali kerajaan Beng dengan menumbangkan pemerintah Manchu. Beng Tacu, leluhur dinasti Beng, Cugoan Chiang yang kemudian bergelar Kaisar Hangbu, sebelum menjadi raja adalah anggota Pek Lian Kau, bahkan naiknya ke tahta juga dengan dukungan Pek Lian Kau. Meskipun pernah juga ia berusaha menumpas Pek Lian Kau namun ketika kerajaan Beng runtuh dan kerajaan Manchu berdiri, Pek Lian Kau tetap memperjuangkan kebangkitan kembali kerajaan Beng. Melihat tingkah laku imam itu, Wan Lui langsung menduga orang Pek Lian Kau, yang agaknya mengincar Kui Tian Chu sebagai pejabat tinggi kerajaan Manchu. Yang bergolak dalam hati Wan Lui kemudian bukanlah sekedar ingin memelah seorang teman baik, tapi juga perasaan jemuh melihat perlawanan tak habis-habisnya terhadap pemerintah Manchu. Di sini agaknya Wan Lui tak berdaya membebaskan diri dari perasaan kesukuannya, karena dia adalah seorang Manchu Tulen. Ia pun memutuskan untuk bertindak kepada si imam yang agaknya sedang memperaktekan ilmu gaib, Ho'at Sud, itu. Kebetulan Wan Lui pun tahu sebuah care sederhana untuk menghidupkan penangkal ilmu gaib macam itu. Di gigitnya bibirnya sendiri sehingga berdarah, lalu di kemurnya darah campur ludah dalam mulutnya. Selagi imam itu masih sibuk dengan jimat-jimatnya, Wan Lui melompat keluar dari persembunyiannya seperti seekor burung Raja Wali, langsung ke arah si imam sambil membentak, imam siluman, hentikan sihir jahatmu. Setelah dekat, air ludah berdarah yang sudah disiapkan dalam mulut itu disemburkan kuat-kuat ke arah bendera Hong Hun Ki di tangan si imam. Aneh juga bahwa bendera kecil itu tiba-tiba menyala dengan api berwarna kehijau-hijauan, lalu musnah jadi abu dan tinggal gagangnya saja. Si imam terkejut oleh datangnya serangan tak terduga itu. Kerugiannya yang terbesar bukanlah gagalnya serangan ke alamat kuitian cu dan pengawai pegawalnya, sebab hal itu bisa diulang lain waktu, melainkan musnahnya bendera Hong Kun Ki-nya itu. Bangsat cilik, kau pasti begundal mancu dengan gusar ia menyambitkan tangkai bendera ke muka Wan Lui. Kau harus kumampuskan lebih dulu. Agaknya si imam lincah juga dalam bersilat, la melompat ringan ke atap bumbungan rumah sebelah, menghindari terjangan Wan Lui yang seperti angin puyuh. Ketika tangannya bergerak ke pinggang, tahu-tahu ia sudah melepas cambuk yang langsung disabitkan ke wajah Wan Lui dengan tipu silat oke liong lohai, naga jahat mengaduk lautan, la memainkan cambuk dengan mahir. Bagian tengah cambuknya. Hendak menjerat batang pedang Wan Lui, sedang ujung cambuknya melejit ke atas dan siap membuat wajah Wan Lui jadi babak belur. Wow Lui menghentikan laju tubuhnya sambil menunduk menghindar, pedangnya turun membabat sepasang kaki si imam dengan jurus Jikong Camco, Jikong memotong ular lawan mundur, Wan Lui mendesak, la maju sambil memutar tubuh, membacok pinggang dengan gerakan HWL Yong Kui Hai. Naga pulang ke laut. Tindakan yang penuh resiko, sebab Wan Lui melakukan putaran tubuh tanpa lebih dulu menghitung kecepatan lawan, apakah mampu memanfaatkan kesempatan sepersekian detik di saat punggungnya menghadap lawan atau tidak. Namun beruntunglah Wan Lui gerak nekatnya mengejutkan lawan. Ternyata si imam memang tak mampu peluang bagus selagi punggung Wan Lui menghadap ke arahnya selagi berputar. Si imam dipaksa melompat. Mundur jauh-jauh. Wan Lui mengejar, dan terjadilah pertempuran sengit. Pedang melawan cambuk. Ketika tangannya bergerak ke pinggang tau-tau ia sudah melepas cambuk yang langsung disabitkan ke wajah Wan Lui dengan tipu silat. Oke liong lohai, naga jahat mengadu lawutan. Mereka berlompatan lincah di atas genteng, mengadu tipu silat dan kecerdikan. Bagaimanapun juga, akhirnya imam itu jatuh ke bawah tekanan Wan Lui yang sudah mewarisi semua ajaran silat Pak Kiong Leong. Imam itu mulai terdesak. Mula-mula sebagian rambutnya yang terurai itu kena terbabat sedikit oleh pedang Wan Lui. Beberapa jurus kemudian, ketika ia melompat untuk menghindari sabetan ke kaki, geraknya kurang cepat sehingga telapak sepatunya kena tertabas sedikit. Hal itu cukup membuat semangat tempurnya merosot, dan permayanan silatnya jadi kiantak keruan, keadaannya makin berbahaya. Suatu saat, ia mengayun cambuk sekuatnya dengan tipu lengcoa siam keng, ular sakti melilit leher, cambuknya menuruh menjadi segugusan cahaya memanjang yang mengancam leher Wan Lui. Cepat-cepat Wan Lui menjatuhkan diri sambil melakukan tendangan bus yang toat beng, setan jahat mencabut. Nyawa, yang tepat kena lutut si imam. Imam itu menjerit keras. Kali ini si imam benar-benar kehabisan semangat. Dengan terpincang-pincang tapi cukup cepat karena diburu ketakutan, ia balik tubuh dan kabur. Ketika dari atas atap melompat turun ke sebuah lorong gelap, hampir saja dia terjerembap karena lututnya yang sakit. Jangan lari. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Bentak Wan Lui sambil mengejar, ia penasaran kalau ingat bahwa dua nyawa pengawal kuitian cu sudah melayang. Dalam keadaan waras pun belum tentu si imam sanggup, lepas dari kejaran ilmu meringankan tubuh yang hebat dari Wan Lui, apalagi dalam keadaan cedera kaki. Si imam sadar, akhirnya kalau diteruskan ia akan tertangkap. Karena itu, sambil berlari dia mulai membaca mantra pula, sambil mengeluarkan bendera kecil lainnya yang disebut Sip Hun Ki, bendera pemanggil arwah. Sementara itu Wan Lui mengejar dengan bersemangat. Namun tiba-tiba mega hitam di langit muncul kembali begitu tebal, bahkan mega itu seolah-olah turun merendah sehingga cuaca jadi gelap sekali, dibarengi angin bertiup kembali dengan keras. Wan Lui jadi tak bisa melihat buruannya yang seolah-olah lenyap begitu saja. Selagi ia celiugukan mencari, tiba-tiba di hadapannya muncul tiga sosok tubuh entah dari mana datangnya. Mereka semua berbaju ringkas warna kuning dengan tangan memegang pedang. Tiga orang itu berwajah agak aneh, seperti bukan wajah manusia hidup melainkan wajah dalam lukisan di atas kertas saja. Mimik wajah mereka beku, cahaya mati mereka nyaris hampa seperti matumayat. Minggir kalian bentak Wan Lui keras-keras. Ia bersuara keras untuk mencoba mengusir rasa seram yang mulai menyusup ke hatinya. Sambil mengharapkan mudah-mudahan di kesunyian itu ia akan mendengar suara manusia lain, biarpun musuh sekalipun. Asal manusia. Tetapi suasana mencengkam geib yang melingkupinya itu tidak gampang dibuyarkan. Ketiga penghadang itu tetap bungkam, melainkan tiba-tiba bergerak menjerit, menyerang dengan pedang mereka. Gerak pedang mereka sederhana, bahkan tidak nampak seperti ilmu silat, namun cukup berbahaya. Terpaksa Wan Lui melawan. Pikirnya, biar tidak bisa menangkap si imam, asal bisa menangkap salah satu dari ketiga lawan ini untuk ditanyai. Belasan jurus Wan Lui melawan ketiga musuh itu, dan tiba-tiba bulu tengkutnya bergidik ketika menjumpai suatu kenyataan yang tidak masuk akal. Ketiga lawannya sudah bergerak sekian lama, mestinya ya kedengaran suara nafas mereka, bagaimanapun perlahannya. Tapi ketiga lawan Wan Lui ini tidak. Mereka terus menyerang dengan hebat, tapi tak ada suara nafas, tak terlihat titik keringat pun dijidat mereka. Hampir saja Wan Lui melempar pedangnya dan lari terbirit-birit dari situ. Keringat dingin mengalir, bulu kuduknya meremang. Manusia atau apa yang dihadapi ini? Untunglah masih ada akal sehatnya. Ingat akan keberhasilannya memusnahkan bendera Hong Hun Ki milik si imam tadi, Wan Lui merasa harus mencoba kera yang sama kepada ketiga lawan ini. Sisa darah berasal dari bibirnya yang digigitnya sendiri tadi masih terkumur di mulutnya. Pada suatu kesempatan, Wan Lui menyemburkan kembali ludah berdarah kepada ketiga lawannya ini. Ternyata ketiga lawannya ini langsung roboh, dan ketika angin berhembus, tubuh ketika lawannya itu terangkat dan melayang-layang sebentar sebelum menggeletak ringan di tanah. Ketiga lawan itu telah menyusut kecil menjadi kertas-kertas kuning yang digunting berbentuk. Untuk orang membawa pedang, panjang kertas itu kira-kira dua jengkal. Pada punggung orang-orangan itu masing-masing tertempel selembar hu. Hampir saja Wan Lui tidak percaya, bahwa baru saja dia bertempur begitu gigih hanya menghadapi tiga lembar guntingan orang-orangan kertas kuning. Ia berdasah sambil mengusap keringatnya di jidat. Permainan gila yang membuat aku hampir ikut gelila pula. Dan si imam yang tadi dikejarnya, sudah menghilang tentu saja. Wan Lui sendiri tidak bersemangat untuk terus mengejarnya. Kalau soal adu silat, ia tidak takut kepada siapapun, tapi ia harus jujur mengakui bahwa jiwanya belum siap untuk menghadapi Ho'at Sud. Kali ini cuma harus menghadapi manusia kertas, tapi bagaimana kalau menghadapi peristiwa-peristiwa gaib yang lebih seram lagi? Sekali lagi ia harus mengakui, mentalnya belum siap. Sambil menjinjing pedangnya, ia tinggalkan lorong itu untuk berjalan kembali ke gedung Cong Penghu, tempat kediaman Xiao Gin Heng. Sekilas masih sempat ditolehnya ketiga bekas lawannya tadi yang kini tergeletak di tanah dan agak bergerak-gerak tertiup angin, lah. Mempercepat langkah, khawatir kalau guntingan-guntingan kertas itu tiba-tiba melompat bangkit dan hidup lagi. Kalau ku ceritakan pengalamanku tadi kepada orang lain, jangan-jangan aku dianggap orang sinting yang suka menghayal ia melangkah sambil berpikir bimbang. Ketika ia masuk ke halaman gedung Cong Penghu, dia pun heran dan menghentikan langkahnya. Dilihatnya Koh Yan Hang dan tiga-empat pengawal berdiri di halaman dengan senjata terhunus dan wajah menahan kemarahan, juga Xiao Gin Heng dan beberapa prajuritnya. Ada empat mayat tergeletak di situ, semuanya adalah pengawal-pengawal Kui Tian Chu. Yang menarik perhatian ialah guntingan-guntingan kertas kuning berbentuk manusia berpedang, yang bertebaran di halaman itu. Cuma jumlahnya jauh lebih banyak dari yang ditinggalkannya di lorong tadi. Di sini ada sepuluh orang lebih. Jadi, kalian juga Wan Lui ingin bertanya namun ragu-ragu diteruskan, khawatir dianggap otaknya sudah miring. Dan dialihkan ke pertanyaan lain, di mana Kui Heng? Diculik orang-orang pekelian kau, sahut Koh Yan Hang dengan gigi gemeretak menahan marah. Kau sendiri, apa yang kau temui, Wan Heng? Memang sesaat Wan Lui ragu-ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk bicara terus terang, dianggap sinting atau tidak. Begitulah ia menceritakan semua yang dialaminya, dan siap untuk ditertawakan. Tak terduga Koh Yan Hang dan siap pengawal-pengawal Kui Tian Chu itu tidak mentertawakan, malahan mengangguk-angguk percaya. Kami percaya, Wan Heng. Sebab kami di sini juga baru saja mengalami hal yang serupa, kata Koh Hon Hang sambil menunjuk guntingan guritingan kertas kuning yang berceceran itu. Kami diserbu 12 orang musuh tangguh, namun di antara mereka ternyata yang benar. Benar manusia hanya dua orang, imusilat mereka cukup tinggi, dan mereka berdualah yang berhasil menerobos ke dalam ruangan lalu menculik Xiaoya. Selebihnya hanyalah manusia jadi-jadian dari kertas yang kembali wujud setelah kami sembur ludah berdarah. Sungguh memalukan. Wan Lui menarik napas dan berkata, Koh Sian Seng, aku pun hampir tidak mau menceritakan pengalamanku tadi, takut kalau otakku kalian kira sudah miring. Ternyata kalian mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana Sian Seng semudah itu mempercayai aku? Sebab masih terlihat sisa-sisa darah di bibirmu, Wan Heng, sahut Koh Yan Hong. Maafkan kalau tadi aku mencurigai mu, Wan Heng. Kini aku yakin bahwa penculik-penculik itu benar-benar dari Pek Lian kau. Ciri-ciri ilmu mereka sudah jelas, alasan mereka juga jelas. Jadi Sian Seng tidak mencurigai aku lagi Koh Yan Hong tertawa kikuk, sekali lagi aku minta maaf. Kau berasal dari Liao Tong tempat, asal bangsa Manchu. Tidak mungkin seorang Manchu menjadi anggota Pek Lian kau, sebab Pek Lian kau amat membenci semua orang Manchu. Terima kasih kalau aku tidak dicurigai lagi. Tapi rasanya Pek Lian kau bukannya satu-satunya tertuduh dalam urusan ini. Maksud Wan Heng? Bukankah di pegunungan Kiu Liyong San yang tidak jauh dari kota ini ada sebuah gerombolan jahat, yang juga patut kita curigai, karena mereka pun punya alasan untuk tidak senang terhadap apa yang sedang dilakukan Kui Heng? Koh Yan Hong mengerutkan alis. Sedangkan Xiao Gin Heng yang diam sejak tadi, menjadi khawatir kalau urusan itu sampai dikait-kaitkan dengan para berandal Kiu Liyong San. Maka buru-buru dia pun merebut kesempatan bicara, tidak mungkin pihak Kiu Liyong San melakukan penculikan ini. Kalau mereka memang berniat jahat terhadap Kui Tai Jin, kenapa harus menunggu sampai Tai Jin ada? Dalam kota, tidak ketika masih di pegunungan? Bukankah itu lebih gampang? Lagi pula, berandal-berandal itu cuma pakai main tombak atau golok, tapi jelas takkan mampu bermain-main dengan Ho Atsu. Jelas ini ulah pekelian kau. Saudarawan, kau jangan mengada-ada. Kelewat bersemangat Xiao Gin Heng membela berandal-berandal Kiu Liyong San, sampai tiba-tiba ia merasa sendiri kalau sikapnya itu malah bisa menimbulkan kecurigaan, lalu buru-buru ia tutup mulut. Untung baginya bahwa Koh Yan Hang dan Wan Lui sedang tidak memperhatikan kejanggalan sikapnya, sebab mereka sedang memikirkan nasib Kui Tian Chu yang diculik. Kata Koh Yan Hang kemudian kepada Xiao Gin Heng, Chong Peng, aku mohon agar malam ini juga kau perintahkan menjaga semua pintu kota, lalu mengerahkan pasukan untuk melakukan pencarian dalam kota. Barangkali saja kita masih sempat menyelamatkan Xiao Ya, buat Xiao Gi Heng yang tidak menyukai kedatangan Kui Tian Chu yang membahayakan. Kedudukannya itu, sudah tentu malah kebetulan kalau Kui Tian Chu diculik, syukur kalau dibunuh sekalian oleh penculik, dan Xiao Gin Heng sendiri bebas dari tuduhan membunuh. Maka ia jadi tidak senang dan acuh-ta'acuh saja menanggapi permintaan Koh Yan Hang itu. Memangnya setinggi apa kedudukan Kui Tian Chu itu, sehingga pesuruhnya pun berani memerintah aku pikir Xiao Gin Heng dengan menjengkol. Malah kebetulan kalau Kui Tian Chu dibunuh penculik, untung buatku. Dan kerjasamaku dengan pihak Kiu Liyong San dapat berjalan terus dengan aman. Melihat sikap Xiao Gin Heng yang ogah-ogahan, Koh Yan Hang tiba-tiba mendekati lalu membisiki kupinya. Wajah Pang Lima di Kim Trik itu mula-mula kaget, lalu pucat ketakutan. Begitu selesai dibisiki, langsung saja Xiao Gin Heng memerintah prajurit-prajuritnya, hi! Cepat, hubungi semua tangsi dan sampaikan perintah lisanku. Jaga kuat semua pintu kota, seluruh pasukan harus siap sekarang juga untuk menunggu perintahku. Begitulah perubahan sikapnya begitu tajam. Tadinya ayal-ayalan, setelah dibisiki tiba-tiba menjadi begitu terburu-buru, seolah-olah dikabari kalau neneknya terpeleset ke dalam sumur. Wan Lui jadi heran, entah mantra ajaib macam apa yang dibisikan Koh Yan Hang ke kuping Xiao Din Heng? Kenapa menghasil kau perubahan sikap sehebat itu? Bahkan prajurit-prajurit yang diperintahkan masih berdiri ketotol telolan. Chong Peng, untuk memerintah, kira komandan tangsi, kami butuh perintah tertulis dan lengpai, papan perintah, kalau tidak, nanti jangan-jangan kami dikira memalsu perintah tanya seorang prajurit dengan ragu-ragu. Tidak sempat, nanti penculiknya keburu-kabur keluar kota katakan saja ini perintah darurat, siapa yang membantah maka besok pagi akan kukulit di punggungnya. Cepat, cepat, tetapi sekarang kan sudah. Cepat saat Xiao Gin Heng tiba-tiba membentak sambil menendang pantat prajurit cerwet itu. Maka prajurit, termasuk si cerwet, berhamburan menjalankan perintah. Si cerwet itu pun harus merlari, biarpun menahan rasa nyeri hebat pada tulang ekornya. Begitulah dilarut malam itu kota Kim Teng mendadak disibukan oleh perujurit-prajurit yang berbondong-bondong keluar dari tangsinya masyuk-masing. Semuanya membawa senjata lengkap, namun dengan metu setengah terpejam karena mati mereka masih amat mengantuk. Tanda bintang. Kui Tian Cuma tanya ditutup dengan kain tebal, dan tubuhnya lemas karnia urat di pinggangnya telah ditotoklah dipanggul oleh salah seorang penculiknya, dan bisa didengar nyadra para penculik yang mantap tapi ringan, menandakan ilmu silat yang matang dari orang-orang itu. Terdengar penculik-penculik itu berjalan sambil bicara satu sama lain. Tio To'ako, apakah lawanan ini akan kilih serahkan ke pihak Pak Cong, kaum utara? Loh, kenapa harus begitu? Bukankah orang-orang Pak Cong bilang bahwa merekalah yang merintis jalan sampai terjadinya penculikan ini? Bahkan mereka pula yang memberi to kita tentang rute dan jadwal perjalanan bangsa Cilik Mancu ini, sampai kita berhasil meringkusnya? Ya, mereka menyumbangkan keterangan kepada kita. Tapi siapa yang kerja? Siapa yang benar-benar menempuh bahaya dengan bertempur menerobos gedung Cong Penghau yang dijaga ketat? Kita kan jadi karena kita yang mendapatkan tawanan ini, maka yang menjaganya juga kita, bukan orang-orang Pak Cong. Sebab orang Pak Cong tidak berbuat apa-apa. Cusian cinjin itu pun cuma duduk di atas atap di kejauhan sambil membakar hu dan mengibar-ngibarkan Hong Hun Ki, padahal, tanpa bantuannya pun kita akan berhasil sama baiknya dengan sekarang. Bagaimana itu kalau kawan-kawan dari Pak Cong itu tersinggung? Ya kita jelaskan, kalau masih tersinggung juga, ya bagaimana lagi? Kalau tawanan sepenting ini dipasrahkan mereka, belum tentu mereka bisa menjaganya. Kalau sampai kabur lagi, bukankah yang rugi adalah seluruh pahalian kau kita? Nah, kawan-kawan dari Pak Cong harus menyadari hal ini, bukan bisanya cuma tersinggung dan marah-marah saja. Setelah itu, yang terdengar cuma langkah kedua penculik itu, mereka berjalan tidak jauh lalu berhenti. Mereka mengetuk sebuah pintu di sebuah lorong. Caranya mengetuk tidak wajar, melainkan mirip semacam isyarat. Salah satu pintu dari ribuan pintu di Kim Teng, di salah satu pelosok kota yang tersembunyi. Pintu terbuka, muncul seorang perempuan tua yang bertanya, Kalian sudah kembali? Berhasil tidak? Penculik tinggi besar dan berewokan yang menggendong Kui Tian Chu dengan disampirkan pundak itu pun menjawab. Berhasil. Biarkan masuk. Sukoh, bibi guru. Sebentar lagi anjing-anjing manju pasti akan menggeledah seluruh kota secara besar-besaran. Perempuan tua yang membukakan pintu itu tubuhnya masih tegak, belum bungkuk, dengan tangan kiri memegangi tongkat sepanjang satu depa. Sambil tertawa terkekeh, ia menjawab, Jangan segelisah itu. Tempat kita ini dikawal oleh prajurit-prajurit Gabe kita yang tak kelihatan mata, dilingkari perisai Gabe yang menyesatkan panca indera. Para begundal manju itu takkan menemukan kita. Meskipun berkata demikian, toh si nenek membiarkan kedua penculik itu masuk, lalu menutup pintu dan memasang palang pintunya yang berat. Agaknya dia pun tidak yakin kata-katanya sendiri tadi. Si nenek menyeberangi halaman, lewat ruang depan dan sampai ke sebuah ruangan luas. Di mana banyak orang. Ada 15 orang kira-kira, bermacam-macam tampang, usia, terdiri dari lelaki dan perempuan persamaannya, mereka semua memakai jubah luar hitam dengan gambar teratai putih di dada sebelah kiri. Mereka serempak berdiri menghormat menyambut kedatangan kedua penculik itu. Yang tinggi besar, berawakan dan memanggul Kwi Tiancu itu mereka panggil Tio Hiangcu, hulu balang Tio sedang satunya lagi yang lengannya panjang melebih ukuran normal, dipanggil Loa Hiangcu, hulu balang Hoa. Sedangkan terhadap SJ nenek bertongkat, orang-orang dalam ruangan itu malahan bersikap acuh-ta'acuh dan kurang menghormat. Tio Yap si Tio Hiangcu itu menjatuhkan tubuh Kwi Tiancu ke lantai dengan keras, penuh kebencian, sehingga Kwi Tiancu agak kesakitan dan mencaci dalam hati, namun karena matanya masih tertutup kain tebal. Hitam, ia belum bisa melihat bagaimana tampang penculik-penculiknya. Orang-orang dalam ruangan itu menunjukkan kegembiraan melihat Kwi Tiancu tertangkap. Mereka tertawa dan saling memberi selamat dan berceloteh macam-macam. Memang kepandayan kedua Miangcu kita tak disangsikan lagi, patutlah sebutan Lam Chong Jipi, dua pilar kaum selatan, bagi Tio Hiangcu dan Hoan Hiangcu penjagaan musuh yang bagaimana kuatnya, mana bisa menahan Lam Chong Jipi. Benar. Pasti kelak kita akan bangkit kembali dan lain kejayaan dinasti Beng. Dengan adanya bangsa cilik ini di tangan kita, pastilah si iblis Yang Cheng itu akan kita tekan agar menuruti segala tuntutan kita. Dan macam-macam lagi. Sementara si nenek bertongkat itu nampak mendongkol sekali mendengar orang-orang kelater Chong itu memuji mujah jasa mereka sendiri tanpa sedikit pun menyebut jasa pihak Pak Chong. Tio Yap, si Tio Hiangcu itu, menjatuhkan tubuh Kui Tiancu ke lantai dengan keras, penuh kebencian, sehingga Kui Tiancu agak kesakitan dan mencaci dalam hati. Lam menghantamkan tongkatnya ke lantai, dan berkata dengan suaranya yang serak, tajam mirip dua potong logam digesek-gesekan, tapi jangan kalian lupakan Cu Peng Chin Jin yang memberi kabar dari Hang Chiu, menyuruh kalian menghadang pada tempat dan waktu yang tepat. Tanpa mendapat keterangan dari Cu Peng Chin Jin, biarpun Lam Chong Jipi berkepandaian setinggi langit pun pasti cuma akan menubruk angin kosong.